Pasien dengan gangguan kejiwaan yang kabur dari ruang teratai RSUD Dr. Surotongawi diketahui bernama Kateno, warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi. Pasien berusia 39 tahun tersebut kabur sejak sore kemarin bersamaan saat seorang petugas membersihkan tempat makan pasien. Dr. Agus Priambodo, Direktur RSUD Dr. Surotongawi, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, pasien tersebut baru 4 hari menjalani perawatan di ruang rawat inap teratai. Pasien tersebut kabur dengan cara menyelinap dan lari keluar saat petugas membuka salah satu pintu untuk mengeluarkan troli perlengkapan makanan. Informasi yang didapat, pasien tersebut kabur ke sekitar aliran Bengawan Solo dan mencoburkan diri ke sungai Bengawan Solo. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak BPWD. Lantaran muncul informasi bila ada temuan mayat di sungai Bengawan Solo, persis seperti ciri-ciri pasien yang kabur. Jadi pasien itu pas makan sore, setelah makan sore itu, sebenarnya kita sudah kunci dua pintu kuncian. Dua pintu kuncian, kita kan ada troli ya, jadi pas troli keluar otomatis pintu bukanya mesti agak lebar. Jadi petugas kita pas dorong troli, jadi setelah-setelah itu dia langsung lari. Nah setelah lari, petugas kami langsung mengunci lagi mau mengejar si pasiennya. Cuma akhirnya tidak ketemu ya, dia lari ke mananya, ya terus itu ada laporan dari warga, ada orang dengan kaos merah, tenggelam. Cuma kan ya kita juga bisa memastikan apakah itu orang yang bersangkutan. Atas informasi bila pasien gangguan jiwa menjeburkan diri ke sungai Bengawan Solo, petugas gabungan langsung melakukan pencarian di aliran sungai Bengawan Solo, mulai dari titik lokasi awal dilaporkan tenggelam hingga perbatasan Kabupaten Bojonegoro. Kita melakukan peninjauan di lapangan, tidak menemukan indikasi barang bukti apapun, tapi kita menemukan taksi ahli bukti bahwa yang jadi korban itu merupakan seorang pasien rawat di ruang teratai yang mana di rumah sakit umum Ngawi. Pasien dengan gangguan jiwa atas nama Kateno ini pernah menjalani perawatan di rumah sakit sekitar tahun 2019. Itu Wahyu, CTV. Terima kasih telah menonton!